selamat menikmati kemarin gemini kita lanjut ke cancer cek sun, rising moon dan venusnya jangan percaya tarotnya karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarot aku kita langsung baca doa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat dengan cancer cek sun, rising moon dan venusnya 2024 energi bisa terbolak terbalik bisa cepat atau lambat begitu pun sebaliknya oke cancer kita lihat ya 2024 full reading cancer januari februari maret april may juni juli agustus agustus september september afro ilme september 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 juli of cups uh cancer uh kamu sebenarnya sebagian dari cancer ya ada yang masih memantau orang lama ingin kembali sama orang lama ya, pengen balik sebagian dari cancer nekat sih, pengen balik nanti nih, ada sebagian ada yang sedang menunggu aja nih orang lama untuk kembali jadi, ya hanya bisa meratapi atau merenungi hanya bisa membayangkan ya, kenangan-kenangan memori indah dengan orang lama kita lihat cancer di januari ini banyak masalah yang membuat kamu stres kamu merasa terikat merasa tersiksa ya merasa terbelunggu bahkan kamu juga kayaknya diikat deh ya, diikat sehingga kamu menjadi depression gak nyaman bahkan, bahkan kamu juga ada yang sakit ya eight of wands di februari kamu coba untuk bisa lakukan perjalanan ataupun mencari komunikasi dengan orang-orang yang bisa membantu kamu wah, cancer angkanya 88 lho ini angka karma lho karma ini triple H angka yang gak putus ini cancer ini udah sebenarnya kamu lagi menanti untuk bisa menata kembali dengan orang lama sih masih ada yang kangen karena cancer orangnya gak mudah move on ya Maret Queen of Wands cancer di sini coba untuk optimis coba untuk kuat coba untuk bisa menjalani lagi kehidupan ya, tapi depression gimana caranya melakukan awakening spiritual di sini ya, salah satunya sebenarnya cancer tuh pengen mempelajari tentang spiritual tapi ya itu dia terikat ya salah satu dengan ketakutan ya, efeknya belum biayanya belum waktunya ya kalau ngejalani sendiri ini waktunya loh yang berat dalam perjalanan spiritual tuh ya cancer kamu ingin belajar memulai sebagian dari cancer ada yang obsesi mau menjadi paranormal atau menjadi spiritual gitu ya belajar tapi tersiksa ya dengan processingnya ya semua sudah prosesnya seperti itu queen of sword cancer kamu harus memiliki ketegasan sendiri ya keputusan untuk bisa move on dari kisah masa lalu dari ketakutannya kamu dan kamu juga harus belajar jujurkan diri ya tentang komunikasi tentang situasi tuh the page of wands jangan angka 8 lagi satu ya oke feelingku kok ada ya eh dimensi gak ada ya cancer aku aku ngeliatnya kamu tersiksa dengan perjalanan hidup kamu karena sebenarnya di dalam pikiran kamu tuh masih belum bisa menerima ya dengan kata cerai atau pisah gitu ya tapi mau gak mau ya kamu harus berani memutuskan di bulan 6 7 8 ini angka 8 juga yow 8 8 angka 8 kamu harus optimis dalam mengerjakan sesuatu jangan bosenan dan kamu harus mengukir kembali perjalanan hidup kamu terutama perbaiki komunikasi jangan diem aja ya saling terbuka komunikasinya ya disini kamu benar-benar dituntut 2024 harus belajar tentang spiritual ya dituntut emang si perjalanan spiritual itu melelahkan karena ya membuat kita jadi capek membuat kita jadi takut ya ini menjadi konflik batin ya buat kamu ya alhamdulillah gak ada lapannya disini kamu menjadi konflik batin karena nanti akan ada serangan gaib juga ataupun serangan fitnahan hati-hati ya kamu harus bisa mengendalikan hawa nafsumu juga di tahun 2024 karena ada angka 88 buat kamu aku ngeliatnya memang cancer ini lagi konflik batin nanti dari bulan 7 8 9 10 sampai 12 itu konflik batin atas ya keputusannya cancer sendiri ya mau berkata jujur atau berkata bohong ya dengan cara silent treatment disini aku ngeliat memang kamu harus kuat optimis bijaksana juga dan kamu harus pikirkan kembali nih kesuksesannya kamu mau dimulai dengan cara apa secara fisik apa secara spiritual disini hati-hati ada pertengkaran ada yang tiba-tiba membuat kamu marah jadi jangan sampai kamu berkata yang tidak baik ya kamu harus memiliki keputusan sendiri ya disini aku ngeliat cancer sebagian ada yang coba memperbaiki hubungannya tapi ada orang lain ya coba untuk memperbaiki spiritual juga dan cancer akan bermimpi sesuatu yang tidak mengenakan ya tentang seseorang yang mempermainkan ketulusan cancer ini coba menghalau ketegasan kamu ya hati-hati disini cancer harus optimis dalam perjalanan spiritual walaupun nanti dunianya ini harus melawan konflik batin melawan keputusan melawan ketindakan yang seharusnya tidak diinginkan cancer yang mau tidak mau harus dilakukan ya cancer dicek ya hati-hati di awal tahun ini banyak drama yang membuat kamu pusing depression is of source the king of cups the page of wands cancer cancer kamu jangan memendam perasaan kamu ketika kamu terluka ataupun gak nyaman jadi jujurin aja ya kalau kamu memang gak nyaman ya jujurin kenapa kamu gak nyaman karena silent treatment terkadang gak baik cancer jangan salah mengambil langkah ya jangan sampai kamu terluka jangan salah mengambil langkah kita lihat dengan the word nya ya wow the word nya 2 cancer cancer sebenarnya kamu kalau udah cinta cinta banget loh kalau udah sayang banget sama itu orang gitu ya dengan keluarga kamu bener-bener protect banget tapi kisahlahnya kamu adalah memendam perasaan jadi orang gak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya kamu dan sebagian dari cancer memang orangnya mudah terjebak dengan perasaan cemburu yang besar ini harus dibuang ya harus diperbaiki aku ngeliatnya cancer harus bisa harus bisa bener-bener bertarung ya secara batinian juga dengan spiritual rasa cembrunya itu besar sebenarnya kalau dibilang dendaman iya dendaman soalnya akan kepiting juga ya kamu masih pengen ada kebersamaan ya dengan orang lama aku ngeliatnya kita lihat the high precise nya cancer kamu coba untuk move on tapi kamu merasa dikhianati juga ya dan atau kamu takut dikhianati kamu masih stuck dengan kisah masa lalu kamu belum bisa lepaskan perasaan bahagia kamu di masa lalu ya disini kamu juga sebenarnya mengetahui nih orang yang baru sekarang kamu jalani juga penuh dengan trik manipulasi ya hanya kamu coba untuk tegas dan mengambil langkah sebagian dari cancer ada yang nekat ingin bebas tapi ingat bebasnya ini jangan dengan hawa nafsu birahi ya jangan ya jangan hawa nafsu petualangan ganti-ganti pasangan kita lihat age of pentacles nya cancer kamu stress tentang depression ada rasa takut ya pembayaran karma kamu takut karma itu terjadi makanya kamu jangan sampai lambat memperbaiki diri kamu dalam perjalanan awakening spiritual ya jangan lambat ini di bulan 8 loh terlalu lama jadi kamu udah tau nih readingan ini ya dimulai sekarang jangan dibawa stress terlalu banyak dan kamu juga cari informasi tentang spiritual yang benar-benar bisa membawa kamu ke arah yang lebih positif kita lihat first word nya ya jangan ditunda-tunda ya cancer ya aku melihatnya memang kamu masih menyimpan rasa dendam masih menyimpan rasa marah kesal menyesal gitu ya masih cancer kalian sebenarnya ini sama-sama berpasangan yang serasi ya sama-sama mempunyai gairah dalam ya seksualnya juga sama gitu tapi hubungan ini toxic buat apa kita lihat sama-sama bergairah tapi toxic buat apa hanya karena fisik aja gitu kita lihat five of ones cancer ini konflik batin banget kamu ingin memperbaiki salah satunya perang batin perang ilmu juga entah dari kamu atau dari orang lain juga ini beradu dan kamu merasa dendam dengan keluarga ada juga yang memanfaatkan atau memanipulasi hartamu sehingga kamu terluka dan tersiksa sakit hati ya cancer so aku melihatnya cancer harus ya banyak belajar legowo ya dibuang dendam 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 let your friends help you description true love and release your ex selama tidak berkomunikasi kamu baru sadar kalau ya mantan kamu adalah hal yang terbaik karena memang tipikalnya cancer itu susah move on ya cancer di 2024 boleh-boleh saja kamu mencari perhatian ataupun tentang kemesraan gitu ya dengan teman-teman kamu gitu ya pengen bercanda atau apa gitu sentuhan memberikan energi yang berbeda buat kamu tapi hati-hati ya banyak penuh dengan kebohongan topeng kalaupun kamu bertanya dengan teman nih cancer ya atau support dari siapapun di 2024 tetap berhati-hati karena semuanya tidak ada yang tulus tidak semua sih gitu ya tapi hati-hati gitu ya karena kalau awalnya dengan cara genit ya ujungnya gak ada yang tulus oke kalau caranya genit awalnya tapi kalau caranya biasa saja ya bisa saja itu tulus ya karena kalau udah caranya genit ya bisa dengan siapapun genitnya oke so aku harap ini bisa resenit dan membantu kamu tetap semangat ya cancer ingat ngambil keputusan boleh untuk bebas tapi jangan mengikuti hawa nafsu ya harus diperhatikan langkah kamu jangan sampai ya kamu tersiksa dan lambat untuk memperbaiki oke so thank you so much for anybody take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh